Halo Sobat Pencari Fakta, kali ini Fakta Spektakuler akan menyajikan 10 hewan paling lambat di dunia. Jadi, tonton sampai habis ya! 10. Lembu Laut Lembu laut merupakan mamalia air besar dari famili Trihicide. Berbeda dengan dugong, dari segi bentuk tengkorak dan bentuk ekor. Ekor lembu laut berbentuk pendayung, sementara ekor dugong bercabang. Lembu laut adalah hewan herbivora, yang suka melewatkan sebagian besar waktunya untuk merumput di air dangkal. Lembu laut ini tampaknya manis menghadapi semua rintangan. Hal ini juga populer karena disebut dengan sapi laut yang tampaknya seperti sapi-sapi di daratan. Tentu, hewan ini mungkin lambat secara fisik, tapi juga sangat cerdas. Seperti lumba-lumba, lembu laut menunjukkan bakat yang luar biasa dari cara belajar dan mengingat. Tubuh lembu laut dapat mencapai panjang hingga 4,5 meter atau lebih, dan hidup di air tawar dan air asin. Karena, selain hanya bergerak sekitar 139 sampai 222 cm per detik, lembu laut juga cenderung melakukannya dengan mengapung di sepanjang air. Mereka jarang menggunakan sirip depan mereka, yang mungkin akan membawa kecepatan mereka. Sayangnya, hewan ini diklasifikasikan sebagai rentan dan merupakan hewan yang dilindungi. 9. Burung Woodcock Amerika Burung Woodcock Amerika merupakan spesies burung pantai kecil yang ditemukan terutama di bagian timur Amerika Utara. Woodcock menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah, di habitat semak muda, hutan, di mana burung ini memiliki warna bulu coklat, hitam, dan abu-abu. Burung ini mengambil urutan paling atas untuk burung paling lambat yang pernah ada. Berbeda dengan kebanyakan burung, Woodcock menghabiskan banyak waktunya di tanah, dan itulah sebabnya memiliki warna abu-abu kecoklatan. Ini menawarkan kamuflase yang menakjubkan. Meskipun burung ini menjadi buruan yang populer, jumlah burung ini sangat banyak di Amerika, tempat ia tinggal. Burung ini dikenal bukan karena kecepatan yang lambat, melainkan memiliki keunikan ritual kawin. Mereka menyanyi dan terbang di sekitar, dan praktek ini digunakan sebagai indikator musim semi telah tiba di beberapa bagian utara Amerika Serikat. Mereka dapat melakukan perjalanan 50 sampai 100 meter di udara ketika mereka melakukan ritual kawin mereka dan dilakukan dengan kecepatan 8 km per menit. Pertunjukan paling banyak dapat berlangsung selama 1 jam pada suatu waktu. 8. Monster Gila Monster gila adalah kadal jenis keluarga Farhan, di mana kulitnya tebal, ekornya pendek, dan tubuhnya gemuk. Monster gila juga dapat dikenali dari motif gelang-gelang kuning atau jingga. Berbeda dengan sebagian besar kadal lainnya, monster gila memiliki pupil berbentuk bundar. Monster gila hidup di balik batu atau di dalam tanah untuk menghindari terik matahari dan udara yang sangat panas, karena monster gila hidup di gurun pasir. Monster gila tergolong kadal yang sangat beracun. Kelenjar racunnya terletak di rahang. Racun itu digunakan saat monster gila akan mengigit mangsa seperti halnya komodo. Untuk mencium bau mangsanya, monster gila menggunakan lidahnya. Ini adalah satu-satunya kadal berbisa di Amerika Serikat dan itu adalah salah satu dari dua kadal berbisa di Meksiko bersama dengan kadal berjanggut Meksiko. Tidak ada banyak alasan untuk takut pada kadal ini, karena hewan ini bergerak cukup lambat dan tidak akan pernah bisa menangkap kita. Monster gila sangat lambat karena memiliki ukuran badan yang sangat besar, memiliki berat di atas 5 pond atau setara dengan 2,5 kg dengan panjang badan 20 sampai 22 inci. Bahkan, ada laporan dokter perintis mengatakan bahwa mereka tidak pernah harus merawat gigitan dari hewan ini. Sebenarnya, kecepatan jalan hewan ini hanya 667 cm per detik. 7. Koala Hampir semua hewan primata lambat ini masuk ke dalam daftar hewan lucu. Hewan ini bukan merupakan sejenis beruang, meskipun kebanyakan orang menamainya dengan beruang koala. Mereka adalah marsupialia, seperti kanguru atau sugar glider. Mereka asli Australia, salah satu-satu-satunya hewan di Australia yang tidak menakutkan. Sifat ini juga tergolong membuat rentan karena perusahaan habitat dan perburuan liar yang menjadi banyak, tetapi berbagai upaya telah ditetapkan untuk melindungi spesies ini. Mereka sangat jinak, tapi mereka sangat antisosial, jadi mereka bisa tersinggung jika kau mengganggu mereka. Kecepatan pergerakan yang tercepat dari hewan ini yaitu bergerak sekitar 447 cm per detik. Banyak orang berdebat tentang fakta bahwa mereka lambat, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka bisa cukup cepat ketika mereka bergerak atau memanjat pohon, tetapi mereka menghabiskan banyak waktu mereka untuk nongkrong di pohon dan bergerak pada kecepatan glasier. Mereka juga tidur selama 20 jam sehari. Enak tuh tidur terus! 6. Loris Loris merupakan famili primata Strepsirhini, di mana hewan ini merupakan primata nocturnal yang umumnya hidup di Asia Tenggara. Loris konstan pada daftar peringkat binatang tampak mengerikan, Tapi siapapun yang membuat daftar hewan mengerikan ini, ini tidak benar karena hewan ini sangat mengemaskan. Loris sangat menjadi popularitas pada perdagangan hewan peliharaan eksotis yang telah menyebar di seluruh dunia. Iya, karena mengemaskan. Percaya atau tidak, Loris adalah salah satu dari sedikit primata yang memiliki gigitan beracun. Mata mereka begitu besar untuk alasan yang sama bahwa banyak mata binatang malam yang seperti itu. Mereka tidak akan mampu menyerap cukup cahaya untuk melihat di malam hari tanpa kacamata besarnya. Kecepatan pergerakan Loris hanya berkisar 55 cm per detik. 5. Kungkang Tiga Jari Kungkang adalah mamalia berukuran sedang yang termasuk dalam famili Megalonicidae atau kungkang dua jari, dan Bradipodidae atau kungkang tiga jari yang digolongkan menjadi enam spesies. Kungkang adalah hewan arboreal di mana hewan ini bertempat tinggal di pohon yang menghuni rimba di Amerika Tengah dan Selatan. Mereka menjadi hewan identik dengan kecepatan rendah. Anehnya mereka mengemaskan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa kungkang dinamai seperti itu karena lambatnya mereka yang ekstrim. Kungkang sangat lambat sehingga mereka selalu memiliki ganggang khusus yang tumbuh pada mereka. Sejenis ganggang menjadikan sebuah objek bagi kungkang untuk mereka memilikinya. Pergerakan tercepat pada hewan ini adalah 3 cm per detik dan kungkang berjari dua memang berjalan lebih cepat daripada kungkang berjari tiga. Sayangnya, hewan ini diklasifikasikan sebagai rentan dan merupakan hewan yang dilindungi. Spesies kungkang yang telah punah meliputi sejumlah besar kungkang darat yang beberapa di antaranya berukuran sebesar gajah. 4. Mata-mata Mata-mata mendiami aliran air hitam yang bergerak lambat, genangan air dan rawa-rawa. Mata-mata adalah spesies akuatik tetapi lebih suka berdiri di air dangkal di mana moncongnya dapat mencapai permukaan untuk bernapas. Mata-mata adalah kura-kura besar yang tidak banyak bergerak. Meskipun semua kura-kura cukup lambat, mata-mata tidak hanya lambat tetapi juga malas. Satu-satunya hal yang hewan ini dapat bergerak adalah hanya alasan untuk mencari makan. Dan bahkan hanya menyedot mangsa mereka karena mata-mata terlihat seperti daun di dasar sungai, dan disitulah mereka tinggal ketika ikan mengembara, disitulah mata-mata menyedot mereka. 3. Bintang Laut Bintang laut merupakan hewan simetri radial dan umumnya memiliki lima atau lebih lengan. Bintang laut merupakan hewan jenis pilum aquino dermata, yang berarti bahwa ia memiliki lebih banyak kesamaan dengan landak laut dan karang daripada dengan ikan. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ada sekitar 2.000 spesies invertebrata laut yang datang dalam berbagai kecepatan yang berbeda, tetapi kecepatan rata-rata hewan ini adalah sekitar 0,89 hingga 2,7 cm per detik. Bintang laut tidak benar-benar berenang, mereka hanya mengapung di sepanjang laut dan mengikuti arus air yang mengalir. 2. Kuda laut Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Semua orang tahu kenapa hewan ini disebut dengan kuda laut. Ya, kepalanya terlihat seperti kuda. Tubuh hewan ini seolah-olah menampilkan baju besi tebal dalam postur yang tegak. Kuda laut bukanlah ikan tercepat di laut. Kuda laut adalah hewan yang tidak biasa. Salah satu fakta aneh paling terkenal yang ada tentang hewan laut ini adalah bahwa jantan dari spesies ini dapat melahirkan. Kecepatan rata-rata hewan unik ini adalah 0,04 cm per detik. 1. Siput tanah Hewan ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas Moluska gastropoda atau hewan berkaki perut. Siput dapat ditemukan pada berbagai lingkungan yang berbeda, dari parit hingga gurun, bahkan hingga laut yang sangat dalam. Kebanyakan siput merupakan herbivora. Walaupun beberapa spesies yang hidup di darat dan laut dapat merupakan omnivora atau carnivora predator. Satu-satunya cara bahwa mereka mampu bergerak adalah otot yang kuat pada bagian belakang tubuh mereka yang memungkinkan dia untuk merangkak di atas permukaan kasar. Otot juga membantu mereka menjaga tubuh mereka basah sehingga mereka tidak mengering. Jadi, hanya otot yang bisa bekerja dengan sangat baik yang membuat hewan ini memiliki kecepatan tertinggi sampai 1,3 cm per detik.